Sebanyak 116 orang anggota orari Kabupaten Oku Selatan mengikuti ujian negara amatir radio atau UNAR yang digelar oleh Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 1 Palembang bersama Organisasi Radio Amatir Republik Indonesia atau Orari. Kegiatan ini digelar secara online melalui sistem CAT di SMK Negeri 1 Muara 2. Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 1 Palembang menggelar ujian negara amatir radio bagi calon amatir radio di Kabupaten Oku Selatan. Ujian secara online tersebut dilakukan di SMK Negeri 1 Muara 2 melalui sistem CAT. Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 1 Palembang, Muhammad Supinggi mengukapkan ujian tersebut dilakukan bagi calon amatir untuk mendapatkan call sign in atau izin frekuensi sebelum menggunakan radio amatir. Dikatakan Supinggi, ada 116 orang yang mengikuti ujian negara amatir radio yang terdiri dari 109 orang tingkat siaga dan 6 orang tingkat penggalang serta satu orang tingkat penegak. Hari ini ya memang kita laksanakan ujian negara amatir radio dengan sistem CAT yang secara online. Artinya lulus tidak lulus bisa langsung dilihat pada saat selesai melakukan apa, mengisi jawaban. Ada penjumlah daripada peserta gunar hari ini sebanyak 119. Dengan siaga dikurangin dengan naik tingkat itu 7 orang, 1 penegak, 6 penggalang. Sementara itu Ketua Orda dari Orari Sumsel, Komarudin berharap melalui ujian negara tersebut anggota Orari bisa meningkatkan kualitas diri sehingga dapat berdampak baik bagi masyarakat. Pada peserta ujian benar ini adalah mereka untuk melanjutkan hobinya yang mungkinnya tadi mereka tidak mempunyai ujian amatir dengan kesadaran dan penjelasan atau informasi dari petua lokal setempat, maka mereka dengan sadar mereka mengikut ujian lokal selatan ini karena daerahnya tidak diuntungkan karena tebing-tebing maka seluler itu agak kesulitan, jadi black spotnya sangat banyak sekali. Ujian tersebut digelar selama satu hari di mana peserta yang lulus ujian akan segera mendapat causing in atau izin frekuensi radio amatir. Dalam setahun ini Balmon Sumsel sudah tiga kali menggelar ujian. Menurut Sopinggi, Balmon Sumsel juga menggelar ujian secara reguler di kantor Balmon Palembang.